Bagaimana cara membentuk pola pikir Supaya teman-teman yang udah lahir di era milenial ini Jiwanya juga milenial Tidak pula jiwanya, tapi otaknya juga milenial Tidak itu juga, tetapi mental atau kerohanian teman-teman Itu juga milenial Kalau melihat kesuksesan Melihat kesuksesan seseorang Itu jangan yang instan Semuanya itu proses Teman-teman masuk ke SMA, itu perlu SMP gak sih? Perlu, walaupun 2 tahun Saya punya keponakan, SMP hanya 2 tahun Habis itu SMA Kenapa? Karena cerdas Yang SMP 3 tahun boleh gak? Boleh Berarti semakin puas dia dengan SMP-nya Boleh, tapi semuanya proses Semua orang bisa menjadi seperti ini Itu ada proses awal Proses awal Dan teman-teman dilahirkan, diciptakan oleh Allah SWT Itu sebenarnya adalah Bibit-bibit champion Bibit-bibit champion Champion tau ya? Champion adalah pemenang That's right, betul Pemenang Pemenang, terbukti dari pemenang Pemenangnya itu terbukti dari mana? Nah, teman-teman pasti udah belajar biologi ya Biologi belajar dari SMP kan? Jadi, teman-teman champion Champion dari mana? Seperti yang udah dijelaskan dalam biologi Bahwa teman-teman itu adalah hasil pertemuan antara Satu sel telur Diperebutkan oleh jutaan sperma Maaf ya Dimana jutaan sperma ini saling berkompetisi Berkompetisi tau ya? Berlomba-lomba untuk mendapatkan sel telur Sodok kiri, sodok kanan Hantam kiri, hantam kanan Bahkan tendang Ya Nah Pemenangnya Bahkan dia sampai menembus Menembus ke dalam sel telur Inti sel telur Itu masih harus berusaha gitu loh Nah, Alhamdulillah Pemenangnya adalah kita semua yang hadir disini Teman-teman itu pemenangnya Ya Jadi kalau sekarang tumbuh dewasa Udah kelas 1 SMP Kelas 1 SMA Kelas 3 SMA Kelas 3 SMP Ya Kalau masih memiliki mental yang cengeng Itu bukan mental champion Bisa dipahami ya Jadi champion itu mentalnya adalah Mental pemenang Mental juara gitu Ya Oke, saya tidak lama-lama Yang penting adalah bahwa Untuk menjadi orang yang sukses Itu perlu proses Ya, proses Yang dinikmati adalah prosesnya Ya, proses dalam hal berusaha Ya SMP untuk dapat SMA Ya, SMA favorit ya Itu teman-teman prosesnya harus belajar gitu ya Yang harus dilakukan pertama adalah belajar Seoptimal mungkin Ya Kemudian dirinya dengan doa Doa itu berasal dari siapa? Dari diri sendiri dan orang tua Karena sekali lagi Doa orang tua itu Masya Allah Tabrak Allah itu ya Menembus langit ke tujuh Jadi tembus Tanpa perantara Itu doa orang tua Makanya kalau ada orang yang menyakit orang tuanya Sampai tidak didoain Waduh Naudzubillah minjalin Itu akan membawa kesengsaraan Tapi tidak akan membawa nikmat Iya kan Tapi proses Itu adalah kesengsaraan membawa nikmat Kenapa? Karena kita ikut prosesnya Ya Setelah belajar Ya Kemudian berdoa Bahkan setiap malam sholat tahajud gitu ya Untuk mendapatkan SMA Doa orang tua juga luar biasa Kabulah Dapat SMA Ya Karena Allah berjanji Karena Allah berjanji Kalau seseorang itu tidak mau berubah dirinya sendiri Maka Allah tidak akan mau merubah kaum itu gitu ya Jadi kaum itu akan berubah Kalau dia mau merubah diri sendiri Sisanya adalah Serahkan ke Allah Allah yang akan Melancarkan urusan Allah yang akan Mempercepat kesuksesan Dan Allah yang akan menentukan yang terbaik untuk kita apa Ya Nah Di era milenial ini Bahwa yang dibutuhkan Pertama kali Kalau teman-teman ingin sukses adalah Apa kira-kira? Didat Beradaptasi dengan apa? Dengan alam sekitar Itu IPA pelajaran Cepat beradaptasi dengan Inovasi baru dalam teknologi Ya Saya tidak lahir di milenial Tapi jiwa saya milenial gitu ya Buktinya apa? Ya I'm more milenial Than milenial itself gitu ya Jadi Saya lebih milenial Daripada milenial Yang seperti teman-teman lakukan gitu ya Kenapa? Karena saya mau belajar gitu Saya mau pelajari Ya Perusahaan yang saya tempati Ya Itu mencari orang-orang Yang memiliki Kualifikasi milenial Bukan orangnya yang milenial Tetapi Spirit Jiwanya Dan skillnya yang milenial Ya gak? E Itu adalah smartphone Sekarang Kalau ditanya HP smartphone Fungsinya buat apa? Wah Selama ini Saya cuma medsos Terima telpon WA SMS Dan game Padahal Yang namanya smartphone Itu fungsinya Lebih dari itu Ya Jadi mampu beradaptasi Dengan teknologi Nah sekarang Yang belum Mampu beradaptasi Dengan teknologi Segera Saya ajak Yuk Segera berubah Ya Daripada duit Dipakai buat jajan Pelan-pelan Disusun Disimpan Buat beli laptop Karena laptop itu adalah Modal dasar Buat teman-teman semua Kalau ingin bekerja Masjid Dulu mungkin Gak mengenal laptop Tapi sekarang Laptop diperlukan Bahkan untuk masjid Gitu Jadi Nayla Bisa bikin konten-konten Yang sifatnya Da'wah bisa Nayla Bisa Jadi tidak hanya status Dimana captionnya Adalah caption curhat dia Wah Insya Allah hari ini Begini Waduh Aduh ini Baper Dicurhatin disitu Karena cepat curhat terbaik Adalah Dengan Allah Sholat Itu cepat Tempat curhat terbaik Jadi curhatnya Jangan di media sosial Tapi teman-teman Bisa menggunakan Media sosial itu Untuk Isi konten-konten Yang mengajak seseorang Untuk menuju kebaikan Atau teman-teman Lagi melakukan sesuatu Dan pengen share keberhasilan Boleh Prosesnya itu Dikasih Yang lain Yang belum Buat bikin konten-konten Kreatif Di media sosial Mulailah Jangan hanya tugasnya Kepoin orang doang Di Facebook Cari kepoin orang Di IG Jadi Status WA nya Dikepoin semua Itu Itu aktif Tapi aktif Nggak kreatif Kenapa? Kepoin Dari kepo Kadang-kadang Timbul gibah Gibah juga Nggak boleh Karena gibah itu Ibaratnya Kayak memakan Bangkai saudara sendiri Itu pun Kalau bener ya Kalau nggak bener Namanya fitnah Iya nggak Itu hasil dari apa? Dari kepoin Gitu ya Nah Kreatif dalam membuat Konten media sosial Itu sebenarnya adalah Teman-teman Millennial ini Itu diharapkan Ya diharapkan Nah ini pahlawannya datang nih Jebret-jebret Nuh Udah Langsung aja duduk Jadi teman-teman Diharapkan punya pemikiran Yang kreatif Dan innovation Faham ya teman-teman Faham ya Ada yang mau ditanyakan Sampai sini Yang ketiga Yang terakhir Saya nggak lama-lama Nanti kita sharing Yang terakhir Wah Steve Banyak banget Steve Sini semua Sini nggak Nanti kasihan di sana Pelan-pelan Steve Pelan-pelan Jangan marah ya Yang terakhir adalah Orang millennial Kayaknya teman-teman Millennial kan Ya Itu harus memiliki jiwa Kolaborasi Kolaborasi tau nggak Rara tau nggak Kolaborasi apa Kolaborasi Bangkrut dong Yes exactly Betul Kolaborasi tuh Ada kerjasama 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 selamat menikmati